Dan inilah Welopaknya Setelah Digoreng Siap kita makan Atau disajikan Ini saya menggunakan Saus cabai Atau Bisa dengan Ini Kecap kental yang dikasih Apa Kita kepraikin bawang putih Lebih sedap Sekarang kita cicipi dulu Bismillahirrahmanirrahim Kena Halo Assalamualaikum Ketemu lagi di channelku Atun Atma Kali ini saya Mau bikin resep Kue lobak Atau Yang di Taiwan Disebut dengan nama Lopak kau Ada pun bahan-bahannya Bahan utamanya Disini ada sayur lobak Ini udah saya kupas Ini Tadi kira-kira 500 gram Terus tepung berasnya Tepung beras Saya pakai yang Apa itu Yang kayak gini Jadi khusus Ini khusus Untuk pembuatan Kue lobak Ini Kayak gini Ini Beratnya 600 Tapi Nanti saya mau Pakai 500 gram Terus Bumbunya Ada Udang kering Ada Garam 1 sendok teh 1 sendok teh Terus Bawang merah Sekarang Saya Mau Lopak Seir lobaknya Mau saya Sawat dulu Saya Menggunakan Ini Rat ini Setelah itu Baru Diosek mesi Negara In Sampai Nama Sayang selamat menikmati kita mengatikan apinya kita angkat dulu ya kita angkat dulu ya kita menggosok kita mengatikan apinya terus kita angkat dulu nah setelah bawang merahnya diangkat ini kompornya sudah di nyalakan terus ini udang keringnya kita usahin dulu kita angkat dulu setelah baru kita masukkan sayur lobaknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita masukkan garam dan gula selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita kasih air sebanyak 6 cup kayak gini Kita masukkan airnya ya Kita biarkan sampai sayurnya loka itu empuk atau matang Kita tutup dulu Kita tunggu sampai matang Kita lihat Tidak matang Kita matikan dulu apinya Sekarang kita akan bikin adonan Ataupun berhasil tadi Nah ini udah tercampur rata dengan bawang merah tadi Bawang gorengnya Terus kita siapkan loyang atau panci Kita kasih minyak goreng dulu ya Biar nanti kalau kita mau mengangkatnya itu lebih mudah dan gak leket Kita olesin dulu Dengan minyak goreng Kalau ada thai khusus buat masak ini juga boleh dikasih Sambil kita memasukkan bahannya ini ke loyang atau panci Kita siapkan hukusan batu hukusnya Tidak 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 kita ini ya peratakan biar juga ada yang apa merongga-rongga jadi biar nanti itu rata kita tekan ke bawah itu biar semuanya terasa selamat menikmati selamat menikmati setelah rata terus siap kita kukus kalau dengan kukus di atas api setidaknya setengah sejam atau sampai matang ya saya akan mengukusnya dengan teku sekarang kita kukus dulu nah untuk mengukusnya usahakan tutupnya itu dikasih kain atau serbet jadi nanti airnya tidak jatuh pada kue lobaknya ya biar gak basah ini kue lobaknya udah saya angkat dan udah agak dingin sih tapi harus menunggu dingin ya baru kita tuangkan disini ini ada tempat yang sudah saya telasin dengan plastik biar nanti gak lengket kita mau tuangkan disini dan inilah jadinya kalau dikasih rambang goreng ya begini ada warnanya ini hitam hitam ini kalau gak dikasih ya pasti akan mulus putih gitu jadi aku kukus sangat semuanya bener-bener tanah ini dimakan gini juga udah bisa tapi lebih enak munggu dia itu bener-bener dingin kita goreng di teflon dengan minyak sedikit saja gitu selamat mencoba ya ada resepnya di deskripsi selamat menikmati